Oke, sekarang kita mau men-challenge kamu nyanyi Ian ya. Udah siap ya? Karena challenge kita kalau kamu biasanya nyanyi lagu yang penuh perasaan ya. Sekarang nyanyinya dengan perasaan tapi perasaan riang. Sesuai dengan tema hati kamu kan? Gembira lah sekarang. Lagi gembira karena dirumpi. Oke ya, lagu apa yang pertama kita challenge adalah lagu apa tadi? Lagu apa tadi? Dari Mata ya. Dari Mata? Dari Mata dulu ada dua kan? Oke, dari Mata. Siap, siap. Dari Mata-Mu matamu ku mulai jatuh cinta ku melihat, melihat ada apa yang dia. Dari Mata-Mu matamu ku mulai jatuh cinta ku melihat, melihat ada apa yang dia. Dari Mata-Mu matamu ku mulai jatuh cinta ku melihat, melihat ada apa yang dia. Kamu emang gak terlalu sering nyanyi lagu yang lebih ngebeat gitu ya? Ya, mungkin gak terlalu sering. Gak terlalu sering. Tapi bisa. Tapi bisa. Sukanya lebih yang pakai perasaan gitu ya? Ya, aku liat orangnya baik. Oke, kalau gitu tes lagi. Ada lagi, satu lagi lagi. Oh, ada lagi lagi. Ada lagi. Waduh. Oke, siap, ada penyanyi, suruh nyanyi terus. Oke, siap, lagu kedua. Silahkan. Terima kasih. Terimaafkan kesalahan yang pernah kubuat. Kalau ada nyanyinya bagus gitu, kita cuap-cuap aja. Kayaknya kita ikut bagus. Iya, iya, iya. Karena kita merasa bisa nyanyi juga. Padahal dia gak sih? Oke, sekarang kita biar mumpung dia lagi nyanyi cepat. Kita bikin untuk menjawab rumpian cepat. Oke, mau istirahat dulu sebentar ya. Kita ketia Aristia dulu. Iya dong. Yang rumpi-rumpi aja. Yang mendasar, oke. Mama, ya. Pertanyaannya hari dia berdua waktu satu menit. Lewat dari itu ada hukumannya. Hukumannya adalah kita akan bacain komentar netizen. Aduh. Siap ya, kita mulai. 60 detik dari sekarang. Sebutkan. Rumpi yang cepat. Kamu jangan terlalu rame. Oke, siap ya. Kita mulai. Rumpi yang 60 detik dari sekarang. Sebutkan tiga godang terbesar seorang ketika memakai hijab. Kepanasan. Terus? Terus komentar orang. Terus? Terus bingung baju apa kau-apa. Tiga role model kamu dalam berhijab. Dinia Minarti. Terus? Terus Fitri Tropica. Terus abis itu siapa lagi ya? Terkanku ya. Oh ada ini. Mimi- Mimi Feny Taro. Tiga pekerjaan yang tidak akan kamu ambil setelah berhijab. Ya, pekerjaan yang tidak boleh berhijab. Ya, bisa. Itu ya. Main sinetron yang gak pake hijab. Ya, ya, ya. Endorsan yang gak pake hijab. Semua yang gak pake hijab. Tiga resolusi kamu di tahun 2022. 2022. Istiqomah aja. Istiqomah sama apa yang sudah aku putuskan. Oke. Tiga hal yang harus kamu perbaiki setelah memakai hijab. Ibadah. Terus? Terutama. Terus? Ibadah, ibadah, dan ibadah. Oke. Karena paling jelek disitu. Oh gitu. Oke, sekarang kamu udah siap ya? Oke, siap. Oke, sambil nyanyi tapi ya jauh. Selain berikut ini, jangan kemana. Tetap di Rompe. No secret.